Dalam menanggung umum imin sidang selanjutnya, maka baru dari pembinaan sidang sementara akan bisa diserahkan secara suci untuk selanjutnya saudara perkenaan untuk umum imin sidang selanjutnya sampai dengan acara yang baik. Terima kasih, saya diserahkan kembali ini kepada saudara. Kebutangan leluh! SPD! Maju terus! Maju terus! Kami dari PUK Tuluran Kesawan, mendukung Bapak Antoni Pasaribu, kembali menjawab sebagai Ketua Ketua Atangadang. Terima kasih, terima kasih. Masih tetap mendukung penuh Bapak Antoni Pasaribu SE menjadi Ketua DPJF SPT KSK Kota Medan Pionegu Pro 2021-2026. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Kami coba, kami PUK Pasaribu SE, siap menukung Ketua Nama Bapak Antoni Pasaribu SE. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Kalau kurang puas harus ngomong semua, tidak puas. Pak Antoni, kembali jadi Ketua. Terima kasih, lanjut. Kami dari PUK SPC Kelurahan Belomba Hari Belawan, mendukung Pak Antoni Pasaribu, menjadi pimpinan DPJ Kota Medan Rode 2021-2026. Terima kasih. Hidup, Antoni Pasaribu! Hidup! Sudara sekalian, pimpinan sidang telah mendengarkan dan menerima berkas atau data pencalonan Ketua DPJ SPT SPT Kota Medan, Masa Bakti tahun 2021-2026. Bapak Antoni Pasaribu SE sebagai Ketua DPJ SPT 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 Kota Medan, Masa Bakti tahun 2021-2026. Belum diumumkan, jangan semangat dulu. Untuk Pak Antoni Pasaribu, yang sudah masuk sebanyak 76 suara. Tepuk tangan dulu, baik terima kasih setelah saya tunggu satu menit, ternyata calon yang muncul dan pembicaraan hanya satu, yaitu Saudara Antoni Pasaribu SE. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Satgas Pembawa Petaka, kami persidakan mulai sekarang. Sebelum saya melantik saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara siap dilantik? Apakah saudara siap mengembang tugas selaku pengurus DPC? Apakah saudara siap memperjuangkan nasib anggota? Pada hari ini, Kamis 18 Oktober 2021, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya melantik saudara menjadi pengurus DPC, FSBTI, KSBC Kota Medan, Masa Bakti 2021-2026. Dengan ini kami serahkan panji kebesaran organisasi ini, agar saudara dapat mengidatkannya di seluruh wilayah Kota Medan sampai ke pelosok-pelosok, agar nasib anggota dan kinerja anggota berada di hundang saudara. Saya terima Petaka, DBC, SPTI Kota Medan, sebagai lambang pemeriksaannya, FBTI, sebagai lambang semangat memimpin SPTI di Kota Medan ini, dan sebagai pempersatu yang akhirnya nantinya dapat meningkatkan kesehatan hidup daripada seluruh wilayah. dan yang siap mengibatkannya di seluruh Kota Medan serta seluruh jajaran, kelurahan, maupun pasar-pasar yang diberikan Terima kasih Diambil lagi saya garis Baik Cara selanjutnya Terima kasih